Tiga Dewa Pencipta Utama Tiga Dewa Pencipta Utama atau disebut dengan San Shinzoka terdiri dari Ameno Minaka Nushi no Mikoto yang menjadi pemimpin mereka dan Takami Musubi no Mikoto lalu yang terakhir, Kamimusubi no Mikoto mereka bertiga telahir dengan sendirinya dari langit dan dikenal sebagai androgini atau tidak memiliki jenis kelamin awalnya dunia adalah sebuah kekosongan yang kacau hanya berupa ketidakberaturan dari ketidakberaturan itu, lama-kelamaan menghasilkan dua energi energi yang ringan lalu melayang ke atas membentuk langit dan energi yang berat jatuh ke bawah menjadi dasar dunia ketiga Dewa Utama yang lahir dari langit tersebut kemudian menghasilkan beberapa keturunan Dewa Utama lainnya dua diantaranya lahir begitu saja tanpa pasangan kemudian dari hasil perkawinan antara para Dewa Utama itu melahirkan lagi lima pasangan Dewa Dewi salah satu pasangan terkuat dari mereka yang juga merupakan keturunan dari pemimpin San Shinzoka adalah Izanagi dan Izanami kedua nama ini sama-sama berarti dia yang mengajak Izanagi adalah pria sedangkan adiknya Izanami adalah wanita mereka berdua diberi tugas untuk menciptakan pulau pertama dalam melaksanakan tugasnya mereka dibekali sebuah tombak yang dihiasi permata bernama Ameno Nuboko atau tombak langit di antara langit dan bumi terdapat sebuah jembatan bernama Ameno Okihashi mereka berdua pergi ke sana dan dari sanalah Izanagi lalu mengayunkan tombaknya ke dalam air lautan saat mengangkat kembali tombak tersebut, air menetes dari ujungnya dari tetesan air itu, tiba-tiba muncul secara ajaib sebuah pulau yang kemudian diberi nama Onogoro Shima atau pulau mistik Izanagi dan Izanami lalu turun ke pulau tersebut dan menetap di sana seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta lalu muncul di antara mereka keduanya memutuskan untuk menikah lalu mereka membangun sebuah pilar yang disebut Ameno Mihashira atau tiang langit dan di sekelilingnya dibangun sebuah istana yang disebut Yahiro Dono mereka lalu melakukan ritual pernikahan di sana dengan mengitari pilar tersebut dari sisi yang berbeda saat keduanya bertemu, Izanami lalu menyapa dan mengajak calon suaminya Izanagi merasa hal ini bukanlah sesuatu yang pantas karena seharusnya sang pria yang mengajak duluan tapi bagaimanapun, pernikahan antara mereka sudah terjadi dari pernikahan itu, kemudian Izanami melahirkan dua orang anak yaitu Awashima dan Hiruko keduanya telahir cacat sehingga Izanagi dan Izanami tidak mengakuinya sebagai dewa lalu mereka menghanyutkan kedua anak tersebut ke lautan dengan sebuah perahu karena merasa ada yang tidak wajar kedua dewa tersebut lalu menanyakan hal ini kepada para dewa yang lainnya ternyata penyebabnya adalah ritual pernikahan mereka yang salah tidak seharusnya seorang wanita yang berbicara terlebih dahulu dalam sebuah sambutan satu pecara pernikahan keduanya lalu sepakat untuk mengulanginya pernikahan kedua mereka berhasil dan berjalan dengan lancar Izanami melahirkan delapan keturunan yang nantinya menjadi Oyasima atau delapan pulau besar di Jepang setelah itu generasi-generasi dewa lainnya juga telahir dari mereka sehingga dari kedua pasangan dewa-dewi ini terbentuklah kepulauan Jepang dan banyak dewa-dewi penguasa yang mereka sembah saat melahirkan anaknya yang bernama Kaku Suci atau dewa api tubuh Izanami terbakar dan menyebabkannya menderita sakit yang berkepanjangan walaupun dalam kondisi sekarat ia masih terus melahirkan para dewa setidaknya ada enam dewa yang telahir lagi yang masing-masing dari air kencing, kotoran, dan mentahan sang dewi karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit akhirnya Izanami meninggal suaminya Izanagi menjadi sangat sedih ia menangisi kematian istrinya dari air matanya kemudian menjelma menjadi seorang dewi Izanagi lalu menemui anaknya Kaku Suci yang menyebabkan Izanami meninggal ia lalu memotong-motong si dewa api tersebut dengan pedang langit miliknya yang bernama Ameno Ohabari menjadi delapan bagian yang dari tiap potongan itu kemudian berubah menjadi gunung berapi darah yang menetes dari pedangnya pun menciptakan beberapa dewa termasuk dewa laut dan dewa hujan kelahiran Kaku Suci atau dewa api ini kemudian dalam mitologi Jepang dianggap sebagai akhir penciptaan dunia dan awal dari kematian Izanagi terus-menerus meratapi kepergian istrinya yang sangat dicintai ia lalu memutuskan untuk pergi menemui istrinya di dunia bawah atau disebut Yomi yang berarti neraka tempat di mana orang yang mati menjadi penghuni di sana saat orang yang mati sudah menuju ke Yomi maka mustahil bagi mereka untuk kembali lagi ke dunia nyata sesampainya di sana Izanagi langsung mencari istrinya namun ia hanya bisa melihat bayangan dari sang istri ia lalu berbicara dengan bayangan itu dan mengajaknya untuk kembali ke dunia nyata Izanagi tidak bisa menuruti keinginan suaminya dia sudah makan makanan dari dunia bawah dan sudah menjadi satu dengan tanah orang mati tidak mungkin lagi bisa kembali ke bumi Izanagi tidak mau menerima kenyataan ini saat istrinya tertidur ia lalu mengambil beberapa helai bulu dan menyalakannya menjadi obor untuk menerangi tempat itu dan berniat untuk melihat Izanami sang dewa sangat terkejut saat menetap wujud istrinya yang dahulu cantik sekarang berubah menjadi buruk rupa dan mengerikan ia berteriak ketakutan dan langsung berlari untuk kabur ke bumi meninggalkan Izanami di sana mendengar teriakan itu Izanami terbangun ia merasa dipermalukan oleh suaminya sehingga menjerit-jerit karena marah dan tidak terima atas pelakuan itu Izanami lalu mengejar suaminya yang hendak pergi ia juga mengutus makhluk wanita bernama Yomoso Shikome untuk memburu Izanagi dan membawanya kembali tapi sudah terlambat Izanagi berhasil keluar dari gerbang dan mendorong sebuah batu besar untuk menutupnya batu besar itu menjadi pemisah antara kedua dunia tersebut dari dalam Yomi Izanami berteriak keras menandakan kemarahannya ia tidak terima jika suaminya meninggalkannya begitu saja dan bersumpah untuk membantai seribu orang setiap hari untuk membalas kelakuan sang suami Izanagi juga marah mendengar perkataan sang istri ia lalu balik menjawab bahwa akan menciptakan seribu lima ratus orang setiap hari dan itulah akhir dari kisah percintaan mereka yang berakhir dengan menyedihkan walaupun awalnya sudah menciptakan banyak dewa-dewi dan pulau-pulau sehingga terbentuk dunia setelah meninggalkan istrinya di Yomi Izanagi lalu menjalani misogi atau mandi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terbawa dari dunia kematian dari sana Izanagi melahirkan tiga dewa penguasa yang kemudian diberi mandat untuk menguasai dunia saat mencuci mata kirinya dari sana telahir amaterasu sang dewi matahari lalu ketika mencuci mata kanannya lahir suku Yomi atau dewa bulan sang penguasa malam dan yang terakhir saat mencuci hidung muncul Susano dewa penguasa lautan dan badai selamat menikmati